Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, salam sejahtera dalam kasih Tuhan. Pagi hari ini kita bersyukur kalau kita boleh bangun dari tidur dengan tumpu yang sehat, tumpu yang kuat, ini karena kemurahan Tuhan. Puji Tuhan sebelum kita melakukan seluruh aktivitas kita pada pagi hari ini, sama-sama kita akan belajar merenungkan firman Tuhan. Firman Tuhan pada pagi hari ini saya memberikan satu tema, berdiam diri adalah kekuatan. Saya ambil di dalam Yesaya pasalnya yang ke-30 ayatnya yang ke-15 Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus Allah Israel dengan bertobat dan tinggal diam kamu akan diselamatkan dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Saya mengambil di bagian yang terakhir bagaimana firman Tuhan dijelaskan bahwa dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Hal-hal yang hari-hari ini Bapak Ibu Saudara yang diperkati Tuhan kita sedang alami dalam satu keadaan yang sangat sukar, Satu keadaan yang sangat sulit dan hal ini tidak dapat kita prediksi sampai kapan berakhir. Tidak ada seorang pun yang tahu. Dan apa yang harus kita lakukan ketika hal ini terjadi sekarang ini? Hal ini terjadi dalam kehidupan kita Bapak Ibu? Yang perlu kita lakukan adalah berusaha untuk tetap tenang. Yang pastinya jangan panik. Karena panik itu tidak akan pernah menghasilkan solusi apapun. Selain membawa kita kepada keadaan atau kondisi yang lebih sulit lagi. Adalah baik jika kita bisa menghadapi dengan tenang. Ketika kita hati kita tenang, disertai dengan percaya pada pertolongan Tuhan. Kalaupun saat ini polemik COVID-19 ini belum bisa terselesaikan. Belum bisa terkendalikan. Tetaplah tenang dan jangan panik Bapak Ibu Saudara. Firman Tuhan saat ini mengajak saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian untuk kita tetap tenang. Karena dalam tinggal tenang terletak kekuatan kita. Puji Tuhan. Di dalam maksmur pasalnya yang ke-62 ayatnya yang ke-2. Pemaksmur menyatakan hal yang sama ketika ada di dalam situasi yang sulit. Ada di dalam situasi yang sukar. Pemaksmur disini dia berkata bahwa hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanya lah keselamatanku. Pemaksmur mengatakan bahwa hanya dekat Allah saja dia merasakan ketenangan. Pemaksmur selain dia tenang, dia menyatakan bahwa Tuhan itu adalah tempat perlindungannya. Tuhan adalah kota bentengnya. Dan jika hari-hari ini kita semua alami keresahan dan kepanikan Bapak Ibu menghadapi polemik COVID-19 ini. Jangan pernah lupa bahwa Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu ada. Dia hadir. Di dalam Ibrani 13 ayatnya yang ke-5. Dijelaskan bahwa aku sekali-kali tidak pernah meninggalkanmu. Dan aku sekali-kali tidak pernah membiarkan. Jadi Tuhan itu ada dalam kehidupan kita. Dia ada di dalam setiap musim kehidupan kita Bapak Ibu. Bahkan saat situasi yang gelap sekalipun. Kita dapat belajar dari Raja Daud. Di dalam maksmur pasal yang ke-23. Ayatnya yang ke-1 sampai ayatnya yang ke-6. Maksmur Daud, Tuhan adalah gembalaku. Takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Aku tidak takut bahaya. Sebab engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu. Itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku. Di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka. Akan mengikuti aku. Seumur hidupku. Dan aku akan diam di dalam rumah Tuhan. Sepanjang masa. Pemur dia percaya dan menjadikan Tuhan sebagai gembala yang baik. Karena gembala yang baik akan menuntun domba-dombanya kepada jalan yang benar. Jangan biarkan rasa ketakutan itu mengalahkan kita Bapak Ibu. Rasa kepanikan itu melawan, mengalahkan kita. Yesus sendiri pernah berkata di dalam Markus pasalnya yang kelima ayatnya yang ke-36. Dikatakan jangan takut. Percaya saja. Daripada kita panik. Percayalah seperuhnya kepada Tuhan. Diam dan ambil waktu. Kita bisa merenungkan firman Tuhan. Kita bisa belajar firman Tuhan. Kita bisa mendengar firman Tuhan. Sehingga ketika firman Tuhan itu disampaikan. Dan hati kita ini percaya. Hati kita ini mengimani firman Tuhan itu. Maka firman Tuhan itu akan sungguh-sungguh terjadi. Karena Tuhan yang berjanji adalah Allah yang setia Bapak Ibu. Kasih Tuhan itu kekal. Dia lebih dari sekedar sanggup melepaskan jerak masalah apapun. Dan apabila kita berada di dalam nanggungan Tuhan. Apalagi yang harus kita cemaskan Bapak Ibu. Di dalam maksmur pasalnya yang ke-91. Ayat yang ke-1 dan 2. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi. Dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Akan berkata kepada Tuhan. Tempat perlindunganku dan kubu pertahananku. Allahku yang kupercayai. Yang perlu kita lakukan adalah memastikan. Bahwa kita berada di dalam naungan Tuhan. Berdiam diri serta tenang sambil terus kita merenungkan semua janji Tuhan. Sehingga kita bisa meyakini dengan sungguh-sungguh bahwa kuasa Tuhan itu sanggup melakukan segala perkara. Buanglah segala ketakutan, kegelisahan, kepanikan kita. Dan gantikanlah dengan ketenangan dan kepercayaan kepada Tuhan. Jangan panik. Tetapi diamlah karena Bapak di surga selalu bersama dengan kita. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Mari sama-sama kita mau bangun rasa ketenangan ini dalam kehidupan kita. Situasi di luar boleh. Dalam keadaan yang tidak terkendali. Tapi yang satu kita mau percayai. Bahwa ketika kita ada di dalam ketenangan. Maka disitulah terletak kekuatan kita. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Kita akan sama-sama berdoa. Bapak di surga. Bapak yang kami sembah di dalam nama Yesus. Kami percaya. Karena Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang hidup. Kami percaya. Segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kami di hari-hari ini Tuhan. Tuhan punya maksud dan punya rencana. Dan Tuhan ingin supaya kita atau kami semua merasa tenang Tuhan. Menghadapi segala situasi yang tidak terkendali ini Tuhan. Kami percaya Engkau ada bersama dengan kami. Engkau ada di setiap musim kehidupan kami Tuhan. Dan Engkau Tuhan yang tidak pernah sekali-kali meninggalkan. Dan membiarkan kami sendiri. Oleh sebab itu Tuhan pegang tangan kami Tuhan. Pegang tangan kami. Supaya kami senantiasa berpaut hanya kepada Tuhan. Dan kami ada di dalam lindungan naungan Tuhan. Terima kasih Bapak di surga. Pagi hari ini kami berdoa. Buat bangsa dan negara kami. Bangsa dan negara kami yang sangat kami cintai Tuhan. Kami mohon belas kasihan-Mu. Tuhan pulihkan bangsa kami. Tuhan selamatkan bangsa kami. Kami percaya bangsa Indonesia ini ada di hati Tuhan. Dan kami percaya Engkau sedang mengerjakan pemulihan buat bangsa kami. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat pemerintahan dari Bapak Jokowi. Sampai kepada jajaran-jajaran yang ada Tuhan. Engkau memberkati mereka dengan kesehatan dan kekuatan. Hikmat maripa jingkir pada Tuhan. Menyertai langkah kehidupan mereka. Ketika mereka mengatasi COVID-19 ini. Dan setiap masalah yang terjadi di bangsa ini Tuhan. Engkau Tuhan yang ikut campur tangan. Terima kasih Bapak di surga. Kami juga berdoa Tuhan. Untuk tim medis. Untuk TNI PORI. Yang sedang bekerja keras Tuhan. Menanggulang COVID-19 ini. Tuhan memberkati juga mereka. Dengan kesehatan dan kekuatan. Hikmatnya diri pada Tuhan saja. Kami percaya segala sesuatu. Mereka boleh lakukan. Karena mereka ada di dalam naungan Tuhan. Terima kasih Bapak di surga. Kami juga berdoa buat setiap pasien-pasien yang ada. Tuhan juga melawati mereka pribadi. Lepas pribadi. Engkau jamang mereka. Sembuhkan mereka di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Kami percaya kuasa Tuhan tidak pernah berubah. Terima kasih Bapak di surga. Kami juga berdoa buat sedang jemaat. GBDI, COTW, Temanggung ini Tuhan. Engkau memberkati mereka semua. Mulai dari anak-anak sekolah minggu. Sampai lansia. Engkau Tuhan memberkati mereka. Dengan kesehatan dan kekuatan. Bahkan saat dalam situasi yang sulit. Iman mereka tetap teguh di dalam Tuhan. Mereka tetap tenang. Untuk menghadapi situasi ini Tuhan. Karena di dalam tinggal tenang. Itu terletak kekuatan kita. Oleh sebab itu Tuhan tolong mereka semua. Kuatkan dan teguhkan iman mereka. Terima kasih Tuhan. Bahkan juga Tuhan. Saat mereka bekerja. Saat mereka berwira swasta Tuhan. Engkau Tuhan yang memberkati. Cukupkan segala kebutuhan mereka. Engkau Tuhan yang memelihara kehidupan mereka. Terima kasih Bapak di surga. Terima kasih. Kami terlalu percaya. Bahwa Tuhan yang selalu ada bersama dengan kami. Engkau yang Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan. Kami menyelamatkan kehidupan kami sepanjang hari ini. Kedalam tangan kasih Tuhan. Dan kami akan sambut hari ini. Bersama dengan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.